Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Dari keratan akbar, telakun Ruhainis akhirnya tampil mengeluarkan kenyataan rasmi Mengenai kes tangkapan gelawatnya bersama rakan artis Alif Aziz pada Jumaat lalu Jelas Ruhainis lagi dia hanya mengajak Alif ke kediamannya di ibu kota Untuk makan malam bersama-sama keluarganya yang didakwa Telah kenal sejak 10 tahun yang lalu Jelas Ruhainis lagi kakaknya pelakon Ristina sepatutnya sudah datang lebih awal Ke rumahnya namun terlewat karena berdepan dengan kesesakan jalan raya Bagaimanapun dia berasa takut untuk membuka pintu apabila ada individu lelaki Yang mengetuk pintu rumahnya atas faktor keselamatan Walaupun kakak saya datang ataupun apa Saya mengakui kilaf saya di sisi Islam Karena berada dalam situasi itu yang mana sekaligus menimbulkan syawak sangka serta fitnah Saya juga ingin menegaskan bahwa saya dan Alif hanya kawan biasa Dan bekerja sama dalam drama yang sedang kami bintangi Dalam pada itu dia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Alif sekadar kawan biasa Malah bersedia untuk berbincang dengan Bella karena sayang akan persahabatan mereka Menerusi kenyataan itu Ruhainis juga tampil memohon maaf Karena lambat memberi kenyataan susulan sibuk dengan komitmen kerja Saya juga ingin memohon karena membiarkan perkara ini berlarutan Tanpa kenyataan dan menyebabkan pihak tidak bertanggung jawab Bermanipulasi berbagai fakta yang tidak benar dan tidak tepat Saya sayangkan persahabatan saya dengan Bella dan saya berharap Agar dia dan Alif tidak akan berpisah Saya juga bersedia untuk berbincang dengan Bella apabila dia sudah bersedia Katanya Tanpa Ruhainis lagi dia juga berterima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Yang menjelaskan siasatan dengan tulus sekaligus Menegaskan tiada istilah tangkapan basah dibuat Siasatan telah dijalankan oleh pihak Jawi Dan mereka membiarkan kepercayaan penuh terhadap mereka Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak Jawi Di atas kerjasama penjagaan penuh yang diberikan kepada saya Semasa kejadian tersebut berlaku dan siasatan terus Yang telah dibuat oleh pihak Jawi Namun yang paling penting di sini adalah bahwa Pihak Jawi telah menegaskan bahwa Tidak wujud sebarang tangkap basah terhadap saya dan Alif Saya menyarankan rakan-rakan media dan komen-komen di luar sana Untuk berhati-hati menggunakan tangkapan basah katanya Terima kasih telah menonton!